Keluarga Sultan Korban Kabel Fiber Optik menjuntai melaporkan PT Bali Tawar ke Polda Metro Jaya. Sejumlah bukti dibawa untuk memperkuat laporan. Rabu sore, ayah Sultan Rifat Al-Fatih didampingi kuasa hukumnya datangi gedung sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Metro Jaya dengan membawa sejumlah bukti administrasi diantaranya hasil visum serta foto-foto pada saat kejadian. Keluarga Sultan berniat melaporkan PT Bali Tawar, pemilik kabel fiber optik atas dugaan tindak bidana dalam peristiwa kecelakaan yang dialami oleh Sultan Rifat Al-Fatih pada 5 Januari 2023 lalu. Selain itu, pihak keluarga dan kuasa hukum juga telah setiapkan saksi-saksi untuk memperkuat laporan tersebut. Apa yang kami laporkan? Yang pertama kami menduga ada kelalean, ada kelalean yang terjadi sehingga menyebabkan orang luka berhasil. Siapa? Sultan Rifat Al-Fatih berpati. Itu dugaan tindak bidana yang kami miliki dan kami sampaikan itu kepada politik. Kami laporkan semoga bisa dengan segera diproses. Meski telah melaporkan PT Bali Tawar ke Polda Metro Jaya, Keluarga Sultan juga masih membuka mediasi untuk selesaikan permasalahan ini. Sebenarnya tetap, walaupun kami laporkan, keinginan untuk bisa melakukan mediasi secara kekeluargaan tetap kita inginkan. Termasuk upaya-upaya yang sekarang dilakukan oleh Kementerian Polkamp ya, Pak Mahfud MD. Itu juga sudah kami sampaikan. Sebelumnya, kabel fiber optik yang menjuntai ke badan jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan jadi biang malapetaka untuk Sultan Rifat Al-Fatih. Awal Januari, saat bermotor di malam hari, mahasiswa Universitas Berawijaya ini terjerat kabel fiber optik di lehernya. Dari keterangan, saat peristiwa terjadi, Sultan melaju di belakang sebuah SUV, kabel yang menjuntai tersangkut bagian atas mobil, dan kemudian terlontar ke arah Sultan. Sultan pun terpental dan tak sadarkan diri. 6 bulan berlalu, hingga kini, Sultan masih harus makan dan minum dengan selang, juga alami masalah kesehatan lain, diantaranya dampak patah tulang leher. Isai Cori melaporkan untuk Net.